Penjual nasi padang yang kemudian hari menjadi presiden Jadi pada tahun 2017, Halima Yaakob mengukir sejarah setelah menang dalam pilpres dan menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai presiden Singapura Terlahir dari keluarga yang sederhana, Halima sudah menjadi anak yatim sejak umur 8 tahun Untuk menyambung hidup, Halima membantu ibu perjualan nasi padang dengan gerobak kecil Berkat ketekunannya, Halima berhasil diterima di sebuah universitas ternama di Singapura Selama 30 tahun hidupnya, ia bekerja sebagai aktivis sebelum terjun ke dunia politik dan akhirnya menjadi presiden